jadi saya coba untuk menjelaskan dimana bentuk atau model telur yang dimana pada saat manatas 99% yang telah saya coba uji jika modelnya seperti ini dia agak lebih runcing itu dominan pasti manatasnya jantan dan ada beberapa telur disini saya lihat semuanya modulnya sama ya kan ada telur yang tetap bulat tapi dia tidak runcing ini terlihat sangat kelihatan ya kalau ini sangat runcing ujungnya ini runcing teori yang saya atau praktek yang saya lakukan kemarin itu berhasil dimana pada saat telur yang saya bedakan model yang seperti ini dengan model yang standar atau dia tidak memiliki ujung yang seperti ini itu manatasnya pasti betina jadi mungkin teman-teman peternak jika ingin lebih banyak ayamnya untuk lebih dominan jantan maka lakukan sortir seperti ini bila mana jika ingin mengkonsumsi ataukah ingin mengambil telur maka dengan cara mensortir ya ambil saja yang ujungnya tidak runcing maka kemungkinan yang diambil adalah hasilnya nanti itu pasti betina dan yang disimpan model yang seperti ini itu kemungkinan hasilnya bukan kemungkinan tapi hasil yang kemarin yang saya uji itu pasti jantan mungkin sedikit apa ya semoga membantu dengan cara ini supaya mensortir atau ingin menggunakan atau mengkonsumsi telur sendiri tapi ingin ayamnya hasilnya nanti jantan maka lakukan cara seperti ini selamat mencoba terima kasih